Kelas 11 Kru-Kru Merdeka, halaman 53, kita masuk pada aktivitas ke-9. Nah, sekarang kamu telah membaca sebuah cerita dongeng. Dengan kata-katamu sendiri, bagaimana menurut kamu tentang sebuah dongeng? Apakah ciri-ciri yang membedakan sebuah dongeng dari naratif-naratif lainnya, dari teks-teks naratif lainnya? Nah, kamu bisa membuat studi grammar ini ya, studi ketata bahasan dalam buku catatan untuk ditulis agar pemahaman kamu terhadap cerita dongeng ini menjadi lebih baik. Nah, ini keterangannya, kamu telah membaca sebuah cerita berjudul The Ghost Girl. Cerita itu adalah cerita dongeng. Cerita dongeng adalah sebuah cerita yang melibatkan kekuatan-kekuatan fantastik. Kekuatan-kekuatan yang barangkali tidak mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya, kebaikan melawan keburukan atau kejahatan. Nah, lebih-lebih lagi, cerita dongeng ini adalah bagian dari teks naratif dan bertujuan untuk menghibur atau menarik perhatian dari si pembaca. Cerita dongeng juga terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini menurut Emilia E. Diterbikan tahun 2016. Pada unit 1, kita telah mempelajari tiga fitur bahasa dari teks naratif, yaitu action verbs, past tense, dan sequence words. Nah, pada sesi berikutnya, kita juga akan secara perlahan-lahan mempelajari dua fitur bahasa lainnya, yaitu dari teks naratif, yaitu non-phrase. Non-phrase ini adalah gabungan dua, atau, phrase adalah gabungan beberapa kata yang memiliki satu arti, artinya gabungan beberapa kata yang memiliki satu arti yang bermakna kata benda. Non adalah kata benda. Dan kemudian adverb of time, place, dan manner. Adverb kata keterangan waktu, once upon a time, itu keterangan waktu. In the market, itu keterangan tempat. Dan terakhir, adverb of manners. Adverb of manners ini adalah keterangan yang memberi tahu kita bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah, itu ke adverb of manner. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan berfasal. Sampai jumpa.